Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel DM Dedy Melody video kali ini kita akan melakukan proses roastingan kopi secara manual tradisional ala DM kopi jemaah semenuai nah ini kita sudah siapkan kopinya sejumlah 4 kg khali sangrai yang pertama dengan api kecil kopi dahulu buat matang merata dan tidak terjadi overcooked nah ini proses manual seperti ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 90 menit kok lama? ya lama karena ini proses manual tidak menggunakan mesin roasting kopi dan mengandalkan pengadukan manusia untuk bahan baku hari ini kita kita kedatangan satu pintal ya langsung dari Sumatera Selatan Oku Selatan tempatnya di desa Pulau Beringin Oku Selatan ini baru sampai tadi pagi dan kondisi sudah kering ini masih kopi yang belum sortir ya nanti kita lakukan proses penyusuran terlebih dahulu untuk menghilangkan kondisi biji kopi yang kurang bagus biasanya susut sampai 5% ini dilakukan pengadukan terus menerus agar matangnya merata ya teman 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 ini sudah menghitam warnanya setelah lebih 30 menit ini aromanya sudah sama wangi sekali bentar lagi lupa lama lagi dong hehehe sudah track pertama ya pertama kita lihat ini jika seperti ini harus diaduk-aduk terus jangan sampai tidak diaduk karena akan dosong misalnya satu pipi oke teman teman ini sudah matang ya kita proses kelepasan asap dulu ya biar nanti aromanya makin mantap dan tidak terjadi menggosongan ini kita aduk-aduk dulu setelah ini jadi tinggal kita grinder terima kasih teman teman selalu menyaksikan video proses racing manual dari dmikopi dmddmulyadi bagi teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel dmddmulyadi untuk perkembangan channel dmddmulyadi dan yang bagi yang sudah terima kasih semoga rezekinya semakin lancar amin amin ya robal amin terima kasih